Intro Intro Inilah Danjung Jai Hehehehe Jangan lupa subscribe DanjungTV Oke Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Apa kabar Pemirsa dan teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Alhamdulillah hari ini di hari Sabtu malam Minggu tanggal 3 Agustus 2024 Senang sekali bisa menyapa Dan hadir kembali untuk memberikan informasi Tentang harga sayuran dan capek di Pasar Induk Pare Semoga pada hari ini Teman-teman Para pemirsa semuanya Dimanapun anda berada Tetap dalam bahan Sehat Diberikan kelancaran Diberikan kemudahan Alhamdulillah Serta diberikan rizki yang halal barokah Melimpah Amin Ya Rabbal Alamin Baik ya Hari ini Di siang hari ini Cukup cerah Suasana Ataupun Kondisi Pasar Induk Pare Di jam 1 siang Atau hampir setengah 2 Memang saya hari ini agak awal Untuk ke Pasar Induk Pare Dan informasinya Untuk beberapa sayuran Terutama untuk capek Masih cukup lumayan Di atas 60.000 rupiah Jagung manis Hari ini Masih cukup murah Tomat Kemudian masih cukup murah Dan sayuran hijau Bayem Dan kenikir Masih di atas 3.000 rupiah Sedangkan untuk pare Gambas Hari ini juga murah Kemudian untuk sayuran yang lainnya Seperti timun Hari ini masih mantap Jagung manis Masih murah Bungkul hari ini Di obral temen ya Jadi bungkul hari ini Sangat murah Kenapa Ya Karena hari ini Juga melimpah Jadi kalau masih siang Seperti ini Kadang ruwame Kadang juga biasa saja Hilir mudik Masuk Yang keluar Pasar Jadi ada yang muat Ada yang baru datang Jadi kalau siang itu Seperti itu Di Pasar Induk Pare Seperti sayuran hijau Seperti sawi ya Kalau pagi juga Masih banyak Seperti ini Untuk kendaraan Yang masuk juga Cukup banyak Kalau siang hari Apalagi jam 1 Jam 2 Itu Yang mau belanja Ataupun Yang bawa barang Dari para petani Itu Masih cukup banyak sekali Bajang panjang Masih cukup lumayan Di pagi hari Sore hari Kemarin Murah Baik Baik Ya Nanti kita awali Seperti biasa Untuk harga bawang merah Kemudian bawang putih Kemiri Bawang kumbay Dan lain-lain Hari ini Yang masih cukup lumayan Untuk pre dan seledri Cukup murah Ya Hari ini Artinya Masih dikisaran Rp12.000 Per kilo Jagung juga Melimpah hari ini Temen-temen Jadi Jagung Terong Full Hari ini Terong Cuma 2.500 Ya Untuk superan Cuma Rp2500 Per kilonya Oke Kita awali hari ini Untuk harga bawang merah Berapa bawang merah hari ini Mulai harga Rp14.000 Itu sudah besar Ya Tidak terlalu kecil Kemudian Rp15.000 Dan Rp16.000 Yang besar Yang kering Yang besar Yang super Jadi Harga Rp16.000 Kemudian Untuk Harga bawang putih Ini Rp35.000 Yang sudah Kupasan bersih Yang besar Jadi Untuk eceran Temen-temen Tapi kalau Geronjongan itu Masih Rp30.000 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 Rp35.000 Lebih murah Geronjongan Tapi masih kotor Dan Biasanya Kalau Eceran itu kan Sudah besar Bagus barangnya Kemudian Untuk bawang bumpe Rp35.000 Untuk harga Eceran Di pasaran depan Ini memang Rata-rata Rp35.000 Kemiri Masih Rp50.000 Untuk yang pecah Kalau yang utuh Itu Rp52.000 Rp Per kilo Kemudian Untuk harga Terong hari ini Rp2.500 Itu Untuk Geronjongan Atau Grossiran Yang super Itu harganya Rp2.500 Baik hijau Ataupun ungu Tapi kalau Eceran masih dikisaran Rp4.000 Rp4.500 Per kilo Jadi Terong hijau Dan Terong ungu Terong geladi Atau Terong lalap Hari ini Masih Dikisaran Harganya Rp3.000 Sama ya Dengan Terong biasa Timun hari ini Timun baby Dan timun biasa Ini Eceran Rp5.000 Jadi Timun baby Dan timun biasa Ini Eceran Rp5.000 Tapi kalau untuk Grossiran Atau Geronjongan Ini harganya Lebih murah lagi Rp4.000 Per kilo Harga kerai Rp3.000 Sedangkan Untuk umat Dari ini Eceran masih Rp2.500 Jadi Eceran Rp2.500 Kemudian Kalau Petian Itu ada yang Rp1.000 Ada yang Rp1.500 Itu juga cukup murah Untuk harga Tomat Sampai saat ini Kalau Menurut Berapa tahun Yang lalu Untuk harga Tomat Biasanya Itu akan Mengalami kenaikan Di bulan-bulan Akhir tahun Biasanya Mulai bulan 10 Kemudian 11 12 Itu Biasanya Mulai ada Kenaikan Kemudian Untuk senter Atau Berambang sayur Ini harganya Untuk Eceran Ini ada yang Rp9.000 Ada yang Rp8.000 Ada Rp7.000 Rp7.000 Ya Tapi kalau murah Itu biasanya Kualitasnya juga Biasa saja Yang bagus Juga Mantap Kemudian Untuk Harga Jeruk Lemon Kalau jeruk Lemon Masih Kisaran Rp10.000 Rp8.000 Per kilo Baik Kemudian Kita lanjut lagi Untuk harga Bunces Hari ini Rp5.000 Per kilo Jadi Bunces Rp5.000 Itu Untuk Resekan Untuk Ajaran Rp5.500 Sama dengan Rp6.000 Per kilo Jadi Itu Untuk Harga Bunces Oke Kemudian Kita lanjut lagi Untuk Harga Pare Ini Pare juga cukup murah Di kisaran Rp2.500 Sama dengan Rp3.000 Gampas juga sama Rp2.500 Memang Dua hari ini Juga Cukup murah Ya Terutama Untuk Gambas Dan Pare Apalagi Bungkul Hari ini Juga murah Kalau jeruk nipis Ini masih Mahal Ini masih Di kisaran Rp15.000 Ya Tidak mahal Artinya Sesuai dengan Pasokan Dan Jumlah Setok Di pasar Yang menyebabkan Penyesuaian Harga Ya Jadi Kalau barangnya Banyak Yang beli sedikit Murah Kemudian Waloh Atau Labu Kuning Ini masih Dikisar Rp5.000 Per kilo Kemudian Untuk Ubi Jalar Ataupun Rambak Ini harganya Rp2.800 Kemudian Kalau Ada juga yang Rp3.000 Kemudian Untuk Kaspe Ini Rp2.000 Ini untuk Resekan Ada yang Rp2.200 Dan Rp2.500 Untuk Harga Eceran Kemudian Untuk Kacang Brol Ini ada yang Jual Rp14 Ada yang Rp13 Untuk jumlah Yang lebih Banyak Dan Rp15.000 Untuk Eceran Ini Turi Kadang Rp4.000 Kemudian Untuk Jipir Ini rata-rata Rp3.000 Per kilo Oke Kemudian Kita lanjut lagi Setelah ini Harga sayuran hijau Sayuran hijau Itu apa saja Ya Rata-rata Di Pasar Dukvari Selain Sawi putih Itu ada Sawi hijau Biasa Ataupun Pak Choy Itu Ada Ada Berbagai jenis Kalau Pak Choy Sawi putih Itu memang Rata-rata Dari Malang Ataupun Dari Batu Bucon Itu banyak Kalau sekitaran kediri Kemudian Kalau untuk sayur hijau Untuk sawi biasa Kemudian Bayam Kangkung Hari ini Masih cukup lumayan Walaupun Memang harga Di pagi hari Dan siang Sore itu Sudah berbeda Sebenarnya Di pagi hari Sudah Mulai Ada Yang belanja Walaupun Tidak banyak Seperti di siang hari Sampai menjelang sore Jadi memang Rata-rata Yang belanja Di Pasar Induk ini Itu akan Dijual Besok harinya Jadi Barang Paling tidak Di Pasar Induk Pari Ini adalah Panenan hari ini Jadi Panenan hari ini Kemudian Dijual Di Besok hari Baik Langsung Kita Awali hari ini Untuk Harga Sawi Kemudian Bayam Pajang panjang Kalau paki Masih Rp3.000 Bungkul hari ini Banyak ya Bungkul hari ini Rp2.000 Rp2.500 Untuk Grossiran Jadi kalau Kangkung hari ini Masih Rp1.500 Sama Rp2.000 Kemudian Untuk Bayam 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 Rp3.000 Hari ini Bayam Rp3.000 Kemudian Untuk Harga Sawi Ini harganya Hari ini Juga Rp2.000 Rp1.500 Sampai Rp2.000 Kemudian Untuk Kenikir Rp3.500 Hari ini Ini naik lagi Kacang panjang Pagi masih Rp3.000 Rp3.500 sore hari Rp2.000 Bahkan kemarin Tutupan kemarin Harganya cuma Rp1.000 Bahkan Rp700 Jadi Pagi sore Menyesuaikan Harga Dengan Kebutuhan Dari Yang butuh Yang beli Atau Yang jual Untuk Untuk Kentang Untuk PL Itu yang tanggung Rp13.000 Dan yang besar Rp16.000 Dan untuk BC Rp10.000 Dan Rp8.000 Rp7.000 Untuk Yang kecil-kecil Atau TO Kemudian Jakung Manis Hari ini Masih sama dengan kemarin Rata-rata Ada yang Rp2.000 Rp2.200 Kemudian Kalau ajaran Dikeresekan Itu Rp3.000 Memang Masyakung Sampai saat ini Masih Melimpah Di Pasandopare Kemudian Untuk Harga Bungkul Hari ini Juga murah Rp5.000 Kalau Glosiran atau Bronjongan Hari ini Rp2.000 Rp2.500 Per kilo Jadi untuk Bungkul Hari ini Melimpah lagi Baik Kita lanjut lagi Untuk Blonceng Ataupun Waloh Labu Hitch Air Ini Rp1.000 Kemudian Brokoli Ini Masih Di Kisaran Rp20.000 Per kilo Baik Kemudian Untuk Harga Wortel Hari ini Masih Di Kisaran Rp5.000 Saya Beli Rp5.000 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 ST Yang Super Jualnya Rata-rata Masih Rp7.000 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 Rp10.000 Rp10.000 Untuk Andewi Atau Selada Ini Masih Di Kisaran Rp7.000 Per kilo Sedangkan Untuk Harga Pak Choy Atau Sawi Daging Per kilo Harganya Masih Di Kisaran Rp3.000 Sampai Rp4.000 Untuk Ajaran Kalau Untuk Lokalan Lebih murah Biasanya Rp2.500 Per kilonya Sedangkan Harga Rp2.000 Sampai Rp3.000 Kalau Yang Sudah Bersih Rp3.000 Per kilo Untuk Hubis Masih Rp3.500 Per kilonya Baik Kita Lanjut Lagi Untuk Harga Lengkuas Merah Ini Rp7.000 Kemudian Rp20.000 Sedangkan Untuk Harga Kunci Masih Rp10.000 Per kilonya Kemudian Untuk Harga Kencur Ini Rp30.000 Ada yang Rp25.000 Jai Ada yang Rp20.000 Dan Rp18.000 Sedangkan Untuk Harga Kunyit Atau Kunir Ini Ada yang Rp6.000 Ada yang Rp5.000 Rp20.000 Untuk Lengkuas putih Rp6.000 Ada yang Rp5.000 Dawu Masih diatas Rp50.000 Rp55.000 Rp60.000 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 Per kilo Jadi Untuk Telur ayam Rp23.000 Rp300.000 Kemudian Untuk Puyuh Masih diatas Rp30.000 Baik Setelah ini Kita informasikan Untuk harga Cabai rawit merah Di Pasar Dupari Di siang hari Nanti kalau ada Perubahan Akan saya informasikan Lagi Untuk Beberapa Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasar Dupari Jadi Kalau siang Dan sore Itu memang Jelas berbeda Untuk penutupan Biasanya Teman-teman Yang ditunggu Di Sore hari Karena Sore hari Pasti ada Perubahan harga Kalau tidak Naik Turun Biasanya Kalau naik Cukup banyak Kalau turun Cukup lumayan Jadi Harus Dipantau Terus Sayuran itu Apalagi Cabai Kalau tidak Ya Itu tadi Sore hari Turun Kemudian Teman-teman Kemudian Belanja Harganya Sudah turun Tetap mahal Akhirnya Ya Rugi Baik Langsung saja Kita awali Hari ini Untuk cabai rawit merah Di Pasar Dupari Saya dapat Asmoro Ini Rp63.000 Di Siang hari ini Untuk Ori Masih dikisaran 64-65 Untuk Cabai lalap Juga Cukup murah Cukup melimpah Ya Dikisaran Rp16.017.000 Perkilonya Jadi Hari ini Untuk cabai rawit merah Di Pasar Dupari Masih Di Kisaran Eh 30 Cabai rawit 60 Lebih ya 63 62 Untuk lokalan 58 57 Jadi itu Kalau Ori Masih dikisaran Rp65.000 Nanti kalau ada perubahan Saya informasikan lagi Untuk Harga cabai rawit merah Di Pasar Dupari Baik Kemudian Untuk cabai Merah besar Hari ini Di Pasar Dupari Untuk cabai Merah besar ini Atau Keriting Keriting juga Di Harga 26 27 Untuk TW Eh Di Siang ya Masih Di Kisaran 25 26 Kalau sore Bisa saja terjadi perubahan Apalagi Siang Memang Kalau jam 11 Jam 12 Sampai jam 1 Itu Masih ada perubahan lagi Kemudian Untuk Keriting Cabai Masih 73.000 Rupiah Kemudian Cabai Hijau Besar Masih dikisaran 18.000 Rupiah Sedangkan Untuk Harga Cabai Caplak Itu Masih Di Kisaran 50 Sampai 52 Rupiah Perkilo Baik Jadi Itu Teman Teman Semuanya Dimanapun anda Berada Tetap Semangat Untuk Semuanya Selalu Beraktifitas Beraktifitas Apapun Semoga Lancar Dan Sukses Selalu Semuanya Semoga Kita Diberikan Kemudahan Dan Pelancaran Serta Diberikan Di Sekian Harga Barokah Melipah Menjara Palamin Baik Eh Karena Sudah Sudah Selesai Belanja Dan Hari ini Masih Full Karena Masih Siang Belanja Hari ini Tetap Semangat Jangan Jangan Kesehatan Untuk Para Pemirsa Semuanya Dimanapun anda Berada Silahkan Tanya Di kolom komentar Apa yang Belum saya Sampaikan Hari ini Silahkan Tanya Jangan Lupa Videonya Tekan Tanda Like Saya Tambah Semangat Lagi Untuk selalu Memberikan Informasi Tentang Harga Sayuran Dan Cabe Baik Tetap Semangat Dan Sukses Untuk Semuanya Para Pemirsa Alhamdulillah Besok Kita Informasikan Lagi Terima kasih Saya Akhir Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Semakin Maju Susten Caya Amin Ya Rabbal Alamin Terima Tengah 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 Tengah